Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjarah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Gimana nih murid-muridnya? Empat belas. Empat belas. Ya, kita sudah baca empat belasnya. Ayat empat belas. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Oke, baik. Kita sudah, ini ada dua ayat yang ingin saya sampaikan. Karena orang kalau ngomong tentang Yesus yang dika, pasti liatnya Maria Magdala. Saya nggak mau sama kayak orang. Siap, Masya Allah. Masya Allah ada yang berbeda. Maksudnya, biar ada banyak pilihan loh, maksudnya kita memberi warna. Ya kan, di Republik Indonesia ini ada warna banyak kan, Bineka Tunggal Ika. Jangan klaim semuanya jadi satu warna. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Sekali lagi, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Jadi bukan cuma merah semua. Merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Ya itulah sebabnya digunakan toa. Digunakan toa untuk azan, untuk menyatakan merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Bineka Tunggal Ika, saling menghormati toleran. Bukan ngegonggong. Bukan ngegonggong. Toa itu untuk gambaran Bineka Tunggal Ika. Ada dua ayat yang saya sampaikan. Yang pertama adalah 13. Ada, kembali lagi ke 13. Kembali ke 13. 10-13. Jadi ada cerita. Ada, kita, wah orang Yesus sudah tahu. Bahwa anak-anak kecil, ada lukisan Yesus dan anak-anak kecil. Lalu para murid marah, dilarang. Yesus marah. Kenapa dilarang? Mereka inilah, mereka ya, jamak plural ya. Perhatikan dia. Lalu orang membawa anak-anak kecil. Geser ke bawah. Kita lihat konfordinasi. Kita lihat, sebentar, stop. Temu tahu sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, bukan anak-anak kecilnya. Sebentar. Kita lihat ada yang membawa, membawa, membawa. Itu membawa. Klik. Iya. Prospero. Prospero. Prospero itu. Kita lihat pelan-pelan. Definisinya apa Prospero? Prospero di sini. Di sini apa? Definisi di bawah. Definisi. Ah, itu definisi. Sudah. Apa itu? Mempersembahkan. Pemberian. Orangnya nggak ada. Perhatikan baik-baik. Di sini cuma membawa. Mempersembahkan. Orangnya nggak disebut. Tapi di dalam ayat 13 dituliskan. Nah, dituliskan. Kita baca tadi. Lalu orang membawa. Kita lihat. Kita lihat balik dulu. Kita udah tahu ya. Definisinya. Prosperan ya. Enggak. Sebelum anak-anak. Coba kembali dulu. Oke. Lalu orang membawa. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Yang tempat angkat tadi. Ini saya mau kasih lihat sesuatu. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Geser ke bawah. Di situ tuh. Itu dalam satu bracket. Satu bracket. Satu kotak itu. Orang membawa. Tapi konkordansinya cuma satu. Perhatikan. Orang membawa. Ada dua kata di situ. Tapi kenapa konkordansinya cuma 4374. Prosperon. Tidak ada orang. Jadi cuma kata. Lalu membawa. Sebetulnya tidak ada. Lalu orang membawa. Tidak ada. Prosperon. Itu cuma satu kata. Membawa. Ngerti maksud saya? Gak ada kata orangnya. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada kata orangnya. Cuma ada. Lalu dibawalah. Gak dibilang orang membawa. Lalu dibawalah kepada Yesus. Anak-anak kecil. Ngerti ya? Ngerti ya? Berarti Yesus yang membawa anak-anaknya ini. Nggak, nggak, nggak. Sebentar. Jangan kesimpulan. Jangan kesimpulan. Jangan kesimpulan. Jangan. Jangan. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh berasumsi. Gak boleh. Gak boleh berasumsi. Gak boleh. Berdasarkan sejauh nombor itu. Siap. Iya. Iya. Tapi jangan asumsi. Gak boleh tafsir-tafsir sembarangan. Gak boleh. Tidak boleh. Ya. Kita geser ke concordance anak-anak kecil. Coba. Siap, Mari. Luar biasa ini, Mari. Ini ya. Sudah diklik. Kita cuman. Diklik. Ya. Ya. Ya, klik aja. Lihat definisinya. Anak kecil. Satu. Tunggal. Kenapa disitu jadi jamak? Anak. Young child. Little boy. Semuanya E. Semuanya E. Semuanya E. Semuanya E. Tidak ada. Singular ya. Kalau yang keduanya baru pakai S. Singular. Kalau arti kedua. Perhatikan. Kalau arti kedua baru pakai S. Jamak. Itu arti kedua. Arti pertamanya singular. Arti pertama itu singular. Plural arti kedua. Ngerti enggak? Jadi yang dipakai itu yang mana? Harus arti pertama dong. Iya enggak? Betul. Iya enggak? Betul ya. Disitu ada children. Little ones pakai S. An infant. An. An itu satu singular. An infant. Of a male. A child. Just recently boy. Of a more advanced child. Oh. Satu semua. Berarti. Jadi arti pertamanya. Tunggal. Oke. Sudah. Kita kayak 14. Kita udah pegang ya. Bahwa enggak ada sepuluhnya yang bawa. Itu. Dibawalah. Seorang anak. Udah. Kita kayak 14. Kayak 14. Berarti Yesus bawa anaknya. Satu orang. Tunggu. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak saya. Dari apa nama strong nomernya. Apa tadi? Iya. Itu bahasa Inggrisnya. Strong concordance. Strong concordance. Strong concordance. 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 Ya. Selesai ya. Ya. Sebentar ya. Concordance. Oke. Ya. Ketika Yesus melihat hal itu. Ketika dia melihat bahwa. Murid-muridnya menghalang-halangnya. Anak itu melarang. Ya. Dia marah. Pelan-pelan. Ketika Yesus melihat ada murid-muridnya menghalangnya. Yang singular itu. Dia marah. Lalu dia bilang. Biarkan anak-anak itu. Lihat ke bawah. Apakah sudah berbeda. Antara yang tadi. Anak itu. Di dalam strong concordance itu dengan anak yang ini. Coba lihat. Ini ya. Biarkanlah. Sama. Sama. Pak Idyon. Sama. 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 Tunggal. Tunggal. Anak kecil. Anak bayi. Bayi. Yang. Doal. Masya Allah. Berarti terjuang hari ini. Sebentar. 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 Sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Ketika Yesus melihat hal itu. Hal apa. Ada kuritnya yang menghalangi anak untuk datang kepadanya. Dia marah. Ngapain dia marah mestinya. Orang ada anak-anak yang datang kok biasa. Itu hal biasa. Minta didoain. Bener gak? Bener gak? Bener gak? Betul. Contohnya. Kiai deh. Kiai ke kampung. Bener gak? Kiai. Ada orang-orang bawa anaknya minta didoain. Ditiup-tiup kepalanya. Bener gak? Bener gak? Ya. Ditiup-tiup kepalanya. Ya kan? Tidak semua bisa datang kepada dekat kepada Kiai. Bener gak? Pasti ada paniknya yang menjaga. Bener gak? Sampai menjaga agar Kiai-nya tidak terlalu penuh. Kiai marah? Betul. Enggak. Tidak. Nanti aja kalau ada kesempatan lain lagi. Bener gak? Betul. Nah ini. Oke lah. Kita ambil gambaran. Ada orang yang mengantarkan anak-anak. Supaya didoakan dan diberkati sama Yesus. Sama muridnya dihalangin orang itu. Yesus marah. Ya. Yesus marah. Marah dia. Kenapa harus marah? Kenapa harus marah dia? Karena dia bilang. Biarkan anak itu. Satu itu. Ya kita udah baca tadi ya. Paidion ya. Paidion. Biarkan anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi bukan mereka. Jangan halang-halangi Paidion itu. Satu itu tunggal. Bukan jamak. Bukan mereka kan? Kan tadi kita udah baca. Ayolah Peria. 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 Jangan halang-halangi mereka. Bukan. Jangan halang-halangi anak itu. Satu tunggal. Kita udah baca tadi. Tadi kita udah baca. Tunggal. Singular ya. Sinyal saya. Sebab. Pausadnya nih. Yang seperti anak itu. Ya. Ya. Kenapa? Sinyal saya. Atau sigal Ustadz itu. Sinyal saya. Kenapa tuh? Alustad. Ya. Ya sip. Oke ya. Iya. Oke ya. Oke ya. Pelan-pelan. Ketika dia marah dia bilang. Biarkan anak itu. Satu. Tadi kita udah baca ya. Per ya. Kita udah baca tunggal ya. Singular ya. Biarkan anak itu. Yang singular. Datang kepadaku. Jangan halangi. Bukan mereka kan. Berarti singular. Jangan halangi anak itu. Bener gak? Tadi kita udah baca ya. Ini bukan mengkiring opini. Bukan. Ya. Jangan halangi anak yang satu itu. Jangan. Sebab. Seperti anak itulah. Yang mempunyai kerajaan sorga. Anak siapa yang mempunyai kerajaan sorga? Anak siapa? Anak siapa dia? Jesus adalah orang yang mengabarkan injil kerajaan. Sorga. Sorga. Anak satu itu. Yang mempunyai kerajaan sorga. Ayah. Udah. Udah. Demikian ya. Ustazie. Nanti orang. Tapi saya sudah. Apa ya. Bisa menangkap apa yang Ustazie sampaikan disini. Karena disini kan. Ternyata. Kalau lihat. Strong color conference-nya itu. Tidak ada yang membawa. Tetapi Yesus itu yang membawa itu. Yesus membawa anak. Udah bang. Jangan digituin dong. Tidak ada yang bertanya-tanya. Kalau yang gak ngeh. Kalau saya ngeh. Jadi teman-teman. Yesus itu membawa anak kecil. Satu orang anak. Mungkin murid-muridnya merasa terganggu. Ini bapakmu ini lagi ngajar. Kok kamu mulai datang. Ternyata Yesus bilang. Ini anak ini. Pemilik kerajaan sorga. Katanya gitu ya. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Saya gak ngomong gitu ya. Saya gak ngomong gitu. Enggak. Iya. Enggak. Gue gak ngomong gitu. Si. Luar biasa. Luar biasa. Ini kan cuman tanggapan terhadap buku. Buku itu kan. Pembuktian kemungkinan. Saya gak bilang apa-apa. Ini bukunya. Ini tapi. Simpulannya hampir sama ini. Simpulannya ini. Pernikahan Yesus. Membuktikan kemungkinan. Bahwa Yesus beranak istri. Jadi yang tadi yang disebutkan di. Di Markus 10.13 itu berarti. Anak Yesus. Begitu. Enggak. Ada yang membawa. Ini kan. Kemungkinan. Iya maksudnya. Simpulannya. Tekankan. Tekankan itu. Tekankan. Betul. Tidak ada pasian ya teman-teman ya. Betul. Jadi ini kemungkinannya. Yesus itu membawa anaknya. Di Markus 10.13. Gitu. Dan Maggie Whitehouse sendiri. Ini memberikan pernyataan yang hampir sama dengan Ustadz Kainama. Bahwa memang ada kemungkinan. Bahwa Yesus itu menikah. Dan beranak istri. Ini bukan asumsi kita ya teman-teman. Ini ada bukunya. Bahkan buku ini Mori pernah lihat. Ini enggak. Injil Maria Magdalena. Ini ada ulasannya. Mawar mistrik. Iya. Maria Magdalena. Ternyata. Tapi kan kita enggak bisa bawa. Kita enggak bisa bawa. Maria Magdalena. The Holy Scripture. Apa itu. Apokripa itu. Sebagai dasar ilmiah kan. Enggak boleh kan. Karena kan. Kekristianan dan Katolikan. Tidak mengakui apokripa. Nakhamadi. Kan enggak boleh. Betul. Betul. Luar biasa nih Mori nih. Masya Allah. Oke ya. Apabila ada salah-salah kataku. Minta maaf ya. Minta maaf ya. Maafin saya nama ya. Tidak ada niat sedikit pun. Penyerang. Penisahkan. Apalagi menodai. Iman serta kepercayaan yang nasib-nasib. Mori. Apalagi Kristianan dan Katolik. Boleh tanya enggak boleh. Ini teman-teman banyak yang tanya. Tolong input temannya buku beli di mana. Ini teman-teman ya. Buku ini. Di toko online manapun. Enggak ada. Saya bingung nih. Waktu dua bulan, tiga bulan yang lalu. Saya cek masih ada. Ternyata banyak yang borong Mori. Ini mungkin teman-teman Kristen mudah-mudahan mendapatkan hidayah ya. Yang membeli buku ini. Karena buku. Mori. Saya herannya buku ini ditulis bukan oleh orang Islam. Oleh pakar teologi Kristen. Bahkan saya itu. Saya itu bahkan enggak pernah baca dan enggak pernah punya bukunya. Para tuan guru, para ahi wal-ukhti, ustadz wal-ustaza, pemirsa channel ini, live streaming ini. Kayi nama tidak pernah punya dan tidak pernah baca. Really? Wallahi. Tidak pernah. Tapi begitu tema itu ini ada. Tapi begitu ini White House ini. Saya dengar aja. Saya dengar aja. Jesus marriage. Mickey White House. Itu terkenal di anak-anak teologi. Itu terkenal. Tapi saya enggak pernah punya. Wallahi. Saya enggak pernah punya dan enggak pernah mau baca. Karena ketika saya tahu ini, saya masih Kristen. Saya sakit hati. Dulu ada, dulu ada, dulu ada, ada film, Ustaz Kandar. Judulnya Jesus, apa? The, 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 the star. Apa? Apa? The, 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 pokoknya Jesus apa? Jesus the star. Apa itu? Ada filmnya. Dan di film itu, Jesus mencium mulutnya Maria Magdalena. Oh, aduh lupa saya itu. Saya bersama, ah, itu, 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 kami tersinggung sekali. Saya dan bersama seluruh pemuda-pemuda gereja. Kita sempat demo. Itu film. Dan film itu tidak boleh lagi ada di Indonesia. Tidak diputar. Cuma satu kali itu aja. Oh, Jesus Christ superstar. Superstar. Jesus Christ superstar. Pinter. Pinter. Benar dong, eh, Pak. Jesus Christ superstar. Harus pinter, Mori. Harus banyak literasinya lah. Masa evangelis. Benar terjemahan. Mori, satu kali lagi, Mori, saya bertanya. Itu kok terjemahannya itu berbeda dengan apa tadi? Strong core conference. Strong core conference. Kok beda? Ini soalnya ada yang mengatakan terjemahannya membawa anak-anak katanya itu. Itu gimana untuk memahamkan teman-teman yang hanya mengacu kepada terjemahan yang tidak sesuai dengan core conference-nya? Gimana, Mori? Saya nggak bisa paksa ya. Saya nggak bisa paksa. Karena kalau orang Christ ya. Kalau orang Christ kan nggak mau tahu bahasa aslinya. Benar nggak? Betul. Gracia Pelo. Nggak mau tahu. Maunya terjemahan aja. Kamu tahu. Kamu tahu. Pokoknya ini ditulisnya anak-anak. Padahal orang Yunani sendiri tulis Pahidion. Pahidion itu tunggal. Tunggal. Singular. Gini-gini. 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 Gini-gini.